Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi berjumpa bersama saya nah kali ini saya akan memperlihatkan untuk jenis mangga kyojai dengan mangga mahatir yaitu saya akan lihatkan dulu untuk mangga kyojai teman-teman ini mangga kyojai yang sedang berbuah itu untuk pupuknya saya gunakan pupuk kandang itu yang lain rontok tapi yang lain yang berbuah seperti ini nah itu udah mulai pada buah udah bagus ini ukuran buah beratnya 1,5 ya teman-teman ini terlalu banyak ya ini juga pada jatuh rontok karena saya kurang kurangi jadi ini dikurangi seperti ini karena buahnya terlalu banyak takutnya rantingnya ini rusak atau patah oke ini jenis mangga kyojai untuk bagian daunnya teman-teman nanti saya akan jelaskan ini untuk mahatir yang ukurannya jumbo atau besar berat itu 4 kg 1 buah nah ini masih muda saya lihatkan aduh runggit ini ukurannya masih kecil ini masih muda banget teman-teman jadi teman-teman misalkan ini ini itu masih muda banget jadi ini belum bisa dipetik tapi ini ukurannya 2 buah mungkin udah 1,5 kg sama yang ini ini pohnya lihat teman-teman nah pohnya pandai kerimbun hasil sangkau susu itu seperti ini teman-teman jadi kerimbun banget atau hasil sambungan bisa ntar kita pangkas nah seperti itu ini kelihatannya buahnya gak ada tapi teman-teman aslinya banyak banget di bagian tengah itu nah itu banyak banget itu di bagian situ juga ada nah ini teman-teman ini bagian bawah juga ada buahnya ini kita lihatkan wah gak kelihatan atau teman-teman ini kelihatan jadi segimana nah itu teman-teman nah itu sampai di bagian bawah itu pun sampai nempel ke bagian bawah pohon oke jadi kita coba ukurannya masih kecil pun nah ukurannya sama saya itu masih segini ini masih mudah banget jadi untuk mahatir ini aslinya dari Malaysia jadi buah ini memang besar tapi kalau petik untuk mahatir itu petiknya saat tua banget usahakan tua di pohon ya teman-teman rasanya biar manisnya banget tapi biasanya kebanyakan masih mudah seperti itu pada dipetik jadi kesalahan ya seperti itu itu yang di bawah ini sampai hampir menempel bagian itu ini yang tadi saya videokan nah itu sampai jatuh ke bagian tanah ini kita akan lihatkan nah itu sampai di tanah langsung ya teman-teman nah ini ini sampai di bagian tanah seperti ini nah itu teman-teman biar kelihatan itu nempel di bagian tanah ini kadang busuk karena ini pupuk kandangnya banyak itu takasih pupuk kandang nah ya jadi seperti itu itu untuk jenis mahatir dan mahatir buahnya besar banyak jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk pohonnya di belakang saya ini pohon mahatir sampai nyentuh bagian bawah rimbun bagus mantap pokoknya teman-teman bisa kembangin di pot ataupun di lahan jadi kalau teman-teman pengen lihat buah-buahnya ya seperti itu ntar saya akan video saat besarnya jadi teman-teman bisa langsung lihat oke yang QJ ini paling berat full maksimal itu 2 kilo oke jadi itu aja cukup sekian buat teman-teman selalu ngikutin channel saya ini saya akan upload setiap harinya karena ini saya videokan lumayan banyak jadi teman-teman bisa tonton video saya ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya selamat menikmati